Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Boruto episode 106 Yang merupakan sebuah episode membuka dari arts baru yang diadaptasikan Dari novel Konoha Shinden Yukei Murinin Pocho Sebuah novel yang ditulis oleh Sohinata dan diawasi langsung oleh Masashi Kishimoto Dimana novel ini sudah dirilis pada tahun 2016 Dan pada awalnya timeline dari cerita di novel ini sebenarnya terjadi di antara seri Naruto dan juga Boruto Karena itulah pada saat novel ini dirilis Cerita di novel ini digabarkan menjadi penghubung dari cerita Naruto dan juga Boruto Lalu mengapa pihak ofisial baru mengadaptasikan novel ini sekarang? Ya untuk alasan pastinya kami sendiri belum mengetahuinya Tapi sepertinya pihak ofisial memang memiliki rencana lain Dengan mengubah sedikit timeline cerita yang ada di versi novel Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like share subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian berikut ini adalah 13 hal menarik yang diperlihatkan di anime Boruto episode 106 Pertama sebagai pembuka cerita kita diperlihatkan Mirai yang sedang berdoa pada mendiang ayahnya Dan dilanjutkan dengan berpamitan kepada ibunya Dan sadarkah teman-teman bahwa adegan ini adalah sebuah adegan yang terjadi di manga Naruto chapter 700 Dan kalau tidak salah adegan ini digambarkan di halaman ke 10 Kedua pengenalan karakter Mirai Dan setidaknya itulah fokus cerita di awal episode ini Dimana dengan diperlihatkannya Mirai yang berdoa kepada pendahulunya Biak ofisial seolah menjelaskan bahwa Mirai adalah seorang shinobi yang sangat menghormati para pendahulunya Sedangkan diadakan percakapannya dengan Boruto Menjelaskan bahwa Mirai adalah seorang junin yang selalu optimis dan selalu bersemangat Tidak hanya itu pada adegan ketika dia berbicara dengan Shikamaru Biak ofisial seolah menjelaskan bahwa Mirai adalah seorang murid yang sangat menghargai gurunya Bahkan saking hormatnya kepada Shikamaru Shikadai sampai mengomentari sikap Mirai yang terlihat sangat berbeda dari biasanya Ketiga, Shikamaru melanjutkan tradisi memberikan kuis atau pertanyaan kepada muridnya Dimana hal ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang sebelumnya dilakukan oleh Asuma Dan bila kita melihat fakta ini, sepertinya di masa depan Ketika Mirai menjadi guru dari Shikadai, dia juga akan melanjutkan tradisi ini dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada Shikadai Keempat, ternyata Mirai memiliki persamaan dengan Sakura kecil Dimana persamaan yang kami maksud adalah Mirai seolah memiliki keberibadian ganda Dan seringkali dia diperlihatkan seolah berdiskusi dengan keberibadian keduanya tersebut Dimana keberibadian keduanya ini terkadang terlihat memiliki ekspresi yang berbeda Dari ekspresi yang diperlihatkan pada tubuh aslinya Ya pokoknya mirip-mirip Sakura kecil dulu lah Dimana keberibadian kedua Sakura ini dulu sering disebut dengan Inner Sakura Kelima, di tengah perjalanan setelah Kakashi melihat seekor burung mozu Dia bercerita tentang masa lalunya bersama Gai Nah disini ada yang sedikit aneh menurut kami Mengapa pihak ofisial menggambarkan burung mozu tersebut berdiri di tengah dua belalang yang tertusuk ranting pohon kering Dimana penggambaran burung mozu ini seolah menggambarkan bahwa yang kuat akan selalu menang dan berdiri dengan tegap di tengah-tengah mayat orang lemah Ya sebenarnya penggambaran burung mozu ini memang sedikit mengganjal di pikiran kami Tapi sayangnya sampai saat ini kami sendiri belum mengetahui apa maksud sebenarnya dari pihak ofisial melakukan hal tersebut Keenam, pengalaman Mirai dalam menjalankan misi di luar desa masih sangat sedikit Dimana hal ini sebenarnya dijelaskan oleh pihak ofisial secara tidak langsung di episode ini Dengan diperlihatkannya sikap dan keputusan yang diambil oleh Mirai di tengah perjalanan saat dia mengawal Kakashi dan juga Gai Lalu mengapa pengalaman misi di luar desa yang dimiliki oleh Mirai masih sangat sedikit Sepertinya hal ini berhubungan dengan tugas Mirai yang merupakan seorang pengawal dari Nana Daime Ya teman-teman tahu sendirilah bahwa saat ini Sang Nana Daime jarang diperlihatkan meninggalkan desa dan lebih sering berada di kantor Hokage Jadi otomatis Mirai yang merupakan pengawal Naruto pun selalu berada di desa Konoha Tambahan nih walau sebenarnya tidak terlalu penting sih Ternyata ketika Mirai merasa malu telinganya akan menjadi memerah Ketujuh, bila kita mengamati tingkah Kakashi Seolah di episode ini Kakashi terlihat sedang menguji atau menilai kehebatan dari Mirai Dimana di menit ke-11 Kakashi seolah dengan sengaja menunjukkan dompet atau kantung uang miliknya Padahal bila kita melihat perkataan Kakashi yang berbunyi Di tempat wisata seperti ini selalu ada pencopet Dan ya karena dia sendiri berkata seperti itu Dia pastinya sudah tahu kan kalau ada pencopet Ditambah lagi Kakashi juga sudah melakukan persiapan untuk hal semacam ini Dengan menggunakan dompet cadangan Karena itulah pada adegan ini kami berkesimpulan bahwa Kakashi sedang menguji atau menilai kehebatan Mirai Kedelapan, selain memiliki tujuan untuk menilai atau menguji Mirai Kakashi sebenarnya memiliki tujuan lain dengan melibatkan pencopet ini Lalu apa tujuan lain Kakashi? Ya tujuannya adalah memberikan pelajaran atau mengajarkan kepada Mirai Bahwa sebaiknya persiapkanlah segala kebutuhan dengan baik sebelum melakukan sesuatu Dan melakukan sesuatu dengan serius adalah hal yang baik Tapi terlalu serius dalam melakukan suatu hal bisa mengakibatkan suatu masalah Serta kekerasan bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah Dimana hal ini didasarkan pada perkataan Kakashi dan juga Gai di menit ke-13 Kesembilan, adegan di menit ke-14 dan ke-15 merupakan sebuah adegan terkocak di episode 106 menurut kami Dimana di adegan kocak ini dijelaskan juga bahwa saat ini Master Taijutsu dari desa Konoha Kakure memiliki profesi sampingan sebagai penulis buku Tidak hanya itu, lewat adegan ini kita jadi tahu bahwa cerita buatan Jiraya adalah sebuah cerita yang sangat populer Bahkan cerita buatannya saat ini sudah diadaptasikan sebagai sebuah film layar lebar Ya walaupun ini memang bukan fakta yang terlalu penting juga sih Kesepuluh, menurut apa yang dikatakan oleh Gai dan juga Kakashi Perjalanan yang mereka lakukan hanyalah sebuah liburan Dan alasan mengapa mereka berdua mengatasnamakan liburan ini dengan misi peringkat S adalah Agar mereka berdua bisa mengajak Mirai berlibur Dimana menurut penjelasan yang diberikan oleh Kakashi dan juga Gai Bila mereka tidak melakukan hal itu, Mirai tidak akan mau pergi berlibur meninggalkan desa Tapi perlu diingat juga bahwa sebenarnya Kakashi sudah menyiapkan sebuah rencana tanpa sepengetahuan Mirai Rencana seperti apakah yang dibuat oleh Kakashi? Dan bila teman-teman sudah membaca novel Konoha Sinden Teman-teman pasti sudah tahulah rencana Kakashi yang pada akhirnya nanti Membuat mereka bertiga bertemu dengan Choji dan juga Tenten Dimana di akhir arts ini mereka akan berhadapan dengan para penganut Jasinisme Ya kita nantikan saja semoga ceritanya tidak terlalu banyak berubah dari versi novel Dimana di episode ini saja sudah ada beberapa detail cerita yang berubah Kesebelas, saat ini walaupun Kakashi terlihat jarang menjalankan misi dan bertarung melawan Shinobi lain Tapi sepertinya kemampuan Kakashi tidak terlalu menurun dari sebelumnya Karena di menit ke-17 diperlihatkan bahwa Kakashi dapat menyadari dengan mudah bahwa dirinya sedang diintai oleh Mirai Padahal pada saat itu Kakashi sedang tidak dalam kondisi siaga Kedua belas, lewat ekspresi yang diperlihatkan oleh Mirai pada saat dia berbicara dengan Kakashi di bawah pohon Terlihat bahwa saat ini Mirai adalah seorang anak perempuan yang sangat merindukan sosok seorang ayah Serta dia sebenarnya sangat ingin bertemu dengan ayahnya Dan perlu diingat bahwa Rasa ingin bertemu dengan ayahnya yang dirasakan oleh Mirai ini adalah sesuatu yang penting dalam art sekali ini Karena hal inilah yang nantinya akan membuat Mirai bertemu dengan para penganut jasinisme Ke-13, lewat apa yang dikatakan oleh Mirai di menit ke-19 Secara tidak langsung, Mirai menjelaskan bahwa generasi Shinobi saat ini tidak akan bisa menjadi lebih hebat dari generasi terdahulu Karena generasi baru hanyalah Shinobi yang bertarung melawan para bandit bersenjata serta para Shinobi gagal Sehingga kesempatan para Shinobi generasi baru untuk berkembang sangatlah sedikit Sedangkan generasi terdahulu adalah para Shinobi yang selalu bertarung untuk mempertaruhkan nyawa Jadi mau tidak mau mereka harus memahami batasan mereka dan selalu melampaui batasan mereka agar bisa tetap hidup Nah sebagai penutup cerita kita diperlihatkan bahwa Mirai sedang memandang Yunokuni atau desa uap Yang merupakan tempat kelahiran hidan seorang penganut jasinisme dari organisasi Akatsuki Dimana dengan adegan atau scene ini pihak official seolah menjelaskan bahwa cerita dalam arts konoha sinden kali ini baru dimulai Dan konflik seperti apakah yang akan terjadi di desa Yugakure atau Yunokuni menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami and see ya